Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Chris Rock adalah seorang komedian yang tampil di panggung spektakuler Piala Oscar yang digelar 27 Maret tahun 2022 ini. Malam itu Chris Rock membuat sedikit guyonan atau lelucon yang menyinggung nama jada Pinkett Smith, istri seorang aktor kenamaan Will Smith yang mengalami kebotakan karena sebuah penyakit. Pinkett Smith memang sedang berjuang mengatasi penyakitnya alopecia, sebuah penyakit autoimun yang menyebabkan kerontokan pada rambut. Mendengar nama istrinya disebut dan dijadikan lelucon atau bahan guyonan di atas panggung, Will Smith naik ke atas panggung dan menampar sang komedian Chris Rock. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi kejadian berikutnya sudah dapat diduga kemegahan dan keceriaan atau kemeriahan acara kelas dunia. Piala Oscar itu kemudian berubah sedemikian kaku menegangkan insiden ini telah mencoreng kemeriahan atau kemegahan acara paling bergensi dalam dunia perfilman kelas dunia itu. Padahal acara ini juga disiarkan secara langsung ke berbagai penjuru dunia. Lelucon yang tadinya dimaksudkan untuk menghadirkan sesuatu yang menyegarkan, menggembirakan, justru berubah menjadi tidak lucu sama sekali. Beberapa orang malah syok menyaksikan kejadian itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, betapapun pemukulan yang dilakukan oleh Will Smith tidak dapat dibenarkan. Namun Will Smith mungkin mempunyai alasannya sendiri, merasa lelucon itu sangat tidak lucu. Tidak pantas menjadikan kondisi seseorang yang sedang sakit sebagai bahan lelucon atau guyonan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, banyak orang kemudian belajar lewat peristiwa ini. Kita pun juga harus belajar untuk berhati-hati bahwa segala sesuatu memang harus ditempatkan pada tempatnya dan situasinya, termasuk ketika kita bercanda. Sebab jika tidak, yang baik pun bisa menjadi tidak baik. Firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 23 memberikan nasihat yang sangat indah. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.